Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat, serta simpatisan GKI Karasaru. Kembali lagi di dalam program Mari Membaca Alkitab. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih atas penyertaanmu di dalam kehidupan kami. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan dari firmanmu, kiranya engkau yang tolong sertai dan berkati supaya kami dapat menerima isi firmanmu dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Helia, Amin. Tema bacaan pada hari ini adalah Anda dapat diandalkan, diambil dari Haggai Pasal 1 sampai yang kedua. Pada tahun yang kedua, saya merasa dari Yus, dalam bulan yang keenam, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Haggai kepada Seru Babel bin Sa'el Tiaw, Bupati Yehuda, dan kepada Yesua bin Yosedek, Imam Besar Bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, Sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Haggai bunyinya, Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, Ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Perhatikanlah keadaanmu. Jadi, naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu. Maka, aku akan berkenan kepadanya, Dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, Aku menghemuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjaga direrun Tuhan, Sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan ampunnya, Dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan, Datang ke atas negeri. Ke atas gunung-gunung, Ke atas gandum, Ke atas anggur, Ke atas minyak, Ke atas segala yang dihasilkan tanah, Ke atas manusia dan hewan, Dan ke atas segala hasil usaha. Dan selebihnya dari bangsa itu, Aku ini menyertai kamu, Demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, Dan semangat Yesua bin Yusadak imam besar, Dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka, Dan mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Alam mereka. Pada hari yang ke-24, Dalam bulan yang ke-6. Pada tahun yang ke-2, Jaman Raja Daurius, Dalam bulan yang ke-7. Pada tanggal 21 bulan itu, Datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Haggai. Bunyinya, Katakanlah kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, Dan kepada Yesua bin Yusadak imam besar, Dan kepada selebihnya dari bangsa itu demikian. Masih adakah di antara kamu, Yang telah melihat rumah ini, Dalam kemegahan semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Tetapi sekarang, Kuatkanlah hatimu, Hai Zerubabel, Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, Hai Yesua bin Yusadak imam besar, Kuatkanlah hatimu, Hai segala rakyat negeri, Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu, Pada waktu kamu keluar dari Mesir, Dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut, Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, Maka aku akan mengunjangkan langit, Dan bumi, laut, dan deret. Aku akan mengunjangkan segala bangsa, Sehingga barang yang indah-indah kepunyaan Segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini Dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas, Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula, Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini, Aku akan memberi damai sejahtera, Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Pada tanggal 24 bulan yang ke-9 pada tahun yang ke-2 zaman Darius, Dalalah firman Tuhan kepada Nabi Haggai bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam itu. Tanyakanlah pengajaran kepada para imam. Andai kata, Seseorang membawa daging kudus dalam punca bajunya, Lalu dengan puncanya itu, Ia menyentuh roti atau sesuatu masakan atau anggur, Atau minyak atau sesuatu yang dapat dimakan. Menjadi kuduskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab, Katanya, Tidak. Berkatalah pula Haggai jika seseorang yang najis oleh mayat menyentuh semuanya ini. Menjadi najiskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab, Katanya, Tentu. Maka berbicaralah Haggai, Katanya, Begitu juga dengan umat ini, Dan dengan bangsa ini dihadapanku. Demikianlah firman Tuhan, Dan dengan segala yang dibuat tangan mereka, Dan yang dipersembahkan mereka di sana adalah najis. Maka sekarang, Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bayi Tuhan. Bagaimana keadaanmu? Ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, Hanya ada 10. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencetak 50 takar, Hanya ada 20. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, Dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu. Namun, kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan hari selanjutnya. Mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, Mulai dari hari diletakannya dasar baik Tuhan, Perhatikanlah. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumpung? Dan apakah pohon anggur dan pohon arah, Pohon belima dan pohon jahitun belum berubah? Mulai dari hari ini, aku akan memberi berkat. Maka datanglah firman Tuhan untuk kedua galinya, Kepada Haggai pada tanggal 24 bulan itu bunyinya. Katakanlah kepada Seru Babel, bupati Yehuda begini, Aku akan menggoncangkan langit dan bumi, Dan akan menunggang balikan tahta raja-raja. Aku akan memunahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa, Dan akan menjungkir balikan kereta dan pengendaranya. Kuda dan pengendaranya akan mati rebah, Masing-masing oleh pedang temannya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Anda dapat diandalkan. Ibu bapak jemaah yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Apakah Anda pikir hidup Anda telah berubah dalam satu tahun ini? Apa saja yang berubah dalam hidup Anda? Dapatkah Anda katakan bahwa hidup Anda lebih baik? Atau makin buruk? Apakah hal baru yang telah Anda pelajari selama beberapa bulan ini? Bagaimana cara Anda mempelajarinya? Apakah yang Anda pelajari adalah hasil dari kesalahan yang telah Anda lakukan? Dan masalah apakah yang Anda harus hadapi? Apakah Anda melewati tahun lalu tanpa menghadapi kesulitan? Apakah Anda banyak menangis? Banyak tertawa? Ibu bapak jemaah yang dikasih Tuhan Yesus Kristus hidup ini penuh dengan perubahan. Allah mengetahuinya. Bahkan hubungan kita dengan Allah pun berubah. Sekalipun perubahan terjadi dengan orang lain, tetapi Tuhan tidak pernah berubah dalam cara Ia memperlakukan kita. Kita bisa melihatnya di dalam Hagai 2 ayat 4-5 untuk melihat bagaimana Allah tetap setia kepada umatnya sekalipun mereka tidak setia kepadanya. Dalam kehidupan tidak ada yang tetap. Beberapa hari baik, beberapa tidak. Tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Kita dapat mengandalkan itu. Dan itu berarti bahwa tidak peduli seberapapun jauhnya kita menyimpang dari jalan itu, Tuhan mau menarik kita kembali dan tetap berjalan di samping kita. Hari ini bersyukurlah kepada Tuhan bahwa Dia adalah Allah yang tidak berubah. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, Bapak yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Terima kasih. Engkau adalah Tuhan yang penuh dengan kasih dan pengampunan, yang senantiasa terus-menerus dikaruniakan bagi setiap kami, bahkan ketika kami tidak konsisten di dalam relasi kami dengan Tuhan. Terima kasih. Engkau adalah Allah yang setia kepada kami, dan kami juga mau belajar setia kepada Tuhan di dalam segala situasi dan kondisi apapun. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang pagi, siang, sore, ngemalam hari ini. Dan sebentar kami akan beristirahat. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dan kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam, selamat menikmati.